Masa liburan sekolah dimanfaatkan 21 pelajar sekolah dasar daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk mengikuti kitanan masal secara gratis. Mereka berasal dari keluarga tidak mampu ke Bupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Sebelum mengikuti kitanan masal, peserta kitanan masal dikumpulkan di masjid untuk diberi wejangan dan doa bersama. Kegiatan ini dilaksanakan tanpa dipungut biaya di Gedung Paut Yasin Kompleks Masjid Nogotirto II, Gamping Sleman, daerah istimewa Yogyakarta dan merupakan gelaran reguler kelima. Para peserta sunatan masal merupakan anak-anak sekolah dasar dari keluarga tidak mampu Desa Nogotirto, Gamping, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Kitanan masal gratis digelar untuk membantu anak-anak yang keluarganya tidak mampu. Ini ada dari lingkungan kami dan dari kabupaten dan dari luar Jawa Tengah, dari Magelang. Jadi kita memang ekspornya untuk keluarga sekitar dulu, tapi kemarin ada peminat dari luar kota, maka kita laksanakan untuk daerah lain. Kitanan masal gratis digelar di masa liburan sekolah agar saat masuk sekolah pertengahan Juli 2024, peserta sudah sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Kitanan masal ini bukan hanya baru sekali, ini ada beberapa kali dan diambil waktunya adalah pas liburan anak-anak, ya, liburan anak-anak. Sehingga nanti diharapkan setelah digitan pada saat mereka pada sekolah sudah kembali sehat. Anak-anak yang sudah sunat mendapatkan seperangkat alat sholat sehingga kelak dapat melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Agung Nugroho dan Arifiriawan TVRI Yogyakarta melaporkan.